Pijat sepatu yang jalan beberapa hari ini berkelahian antar pemain dan supporter mencoreng sepak bola Indonesia. Kabar Arena menyampaikan bela Sungkawa atas kemetian Banu Rusman yang tewas sehari itu sudah terserokan antara supporter Persipa dan PSNS. Kemandangan negatif juga terjadi sesudah sesupaya kalah 0-1 oleh Kasang Putra. Padahal meski kalah, tim Bacul Ijo lolos ke-8 ke-8 ke-2. Pada pertandingan lain, PSCR memimpin grup F. Tim asal Rembang menjadi satu-satunya klub yang meraih kemenangan saat mengalahkan PS5 Bangka Beliput. Mitra Kukar memancang target kemenangan ketiga beruntun di Liga 1 setelah mengalahkan Sriwijaya dan Gresik United. Mitra mengincar Persipura. Namun datang dari Jayapura, Persipura juga yakin menguang kemenangan pada putaran pertama. Carut-marut persiapan ASEAN Games 2018 bahannya merisaukan kalangan atlet. Profesor olahraga Indonesia, Joko Pakik Irianto pun menyoroti saplak prima yang tidak bekerja maksimal dan terlalu gemuk. Langkah Indonesia menuju semifinal kejuaraan belutangkis World Junior Championship 2017 akhirnya dihentikan China. Dalam laga perempat final di Gor Amung Rogo, Yogyakarta, Indonesia menyerah 1-3. Pijak Spot 1, kabar tadi sekaligus juga menjadi kabar penutup jumpa kita di Kabar Arena edisi malam hari ini. Sesaat lagi, rekan saya Bagus Berian Bodo akan menemani Anda dalam kabar dunia. Saya Putri Viala pamit, salam malam. Salam Spot 1. Terima kasih. Terima kasih.